Demi akses antar kecabatan, sejumlah relawan di Lumajang membantu warga memanggul kendaraan melintasi aliran lahar. Jasa panggul kendaraan relawan tersebut menjadi prioritas, pasalnya warga harus memutar arah hingga 13 km jika melewati rute lain. Sejumlah relawan menjadikan jasa panggul kendaraan melintasi aliran lahar di sungai Regoyo, desa Godor Ruso, kecabatan Pasir yang Lumajang. Jasa tersebut menjadi jawaban dari banyaknya kerusahan warga pasca putusnya jembatan limpas yang menghubungkan kecabatan setempat dengan kecabatan Tempur Sari. Meskipun cukup berbahaya, namun tak ada pilihan lain, pasalnya jika tidak melintasi jalur sungai Semeru ini, warga harus melewati rute dengan jarak tempuh lebih panjang sekitar 13 km. Warga yang memanfaatkan jasa panggul kendaraan ini hanya perlu membayar secara sukarela saja, dimana setiap harinya relawan panggul kendaraan ini bisa mengantarkan lebih dari 100 kendaraan. Ini memang harus lewat jalan sini ya Pak? Ya, enggak ada lagi Pak, disana rusak Pak, disana enggak bisa gunung Pak, satu-satunya jalan ini Pak. Harus membayar berapa Pak? Seikhlasnya Pak. Sehari bisa sampai berapa motor yang dikobung? Waduh, banyak Pak. Waduh, pirang ke deso Pak. Lampar, telpuk, paling gede, tempur sehari, diliwatin Riki. Ketika tidak lewat sini, mereka harus muter berapa kilo, Pak? Waduh, jauh Pak. Pakai kilo, Pak. Jadi masih lebih milih sini biasanya? Milih sini, sangat cepat Pak. Warga berharap akses jembatan limpas penghubung antar kecabatan setempat segera diperbaiki oleh pemerintah.